Saudaraku, bagaimana situasimu? Kali ini benar-benar terbalik, dan Anda akan dibenci oleh orang lain, dan Anda akan malu dan dilempar ke rumah. Di atas batu terjal di gunung yang tinggi, keduanya duduk di sana dengan sedih, dan Mo Nian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tepat setelah melalui pertempuran berdarah, mereka berdua kelelahan menghadapi begitu banyak serangan dari lima orang suci surgawi Meridian. Setelah diselamatkan, mereka tercekik oleh sikap bangga Jiang Yui. Long Chen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, lalu apa yang bisa saya lakukan, saya belum memenuhi syarat untuk memadatkan energi naga Tian Mai, saya rasa Anda juga sama. Apa yang salah, saya belum menemukan sumber ketak berukuran, yang merupakan harta asli dari silsila istana tak terukur saya. Saya perlu menemukannya, agar saya dapat memadatkan energi naga Tian Mai eksklusif dari Wu Liang Yimai. Namun, saya telah mencarinya selama berhari-hari di bawah bumi, tetapi saya tidak dapat menemukannya sama sekali. Begitu saya keluar untuk mengambil nafas, saya bertemu dengan sekelompok orang gila yang mengejar saya, saya tidak mengenal mereka sama sekali. Monian berkata dengan wajah sedih. Long Chen memandang Monian dengan jijik. Siapa yang akan percaya ini? Ada banyak kesempatan di alam mendalam Tian Mai. Siapa yang akan mengejar dan membunuh seseorang tanpa alasan dan melepaskan kesempatan untuk berburu harta karun? Monian pasti telah melakukan sesuatu yang keterlaluan dan kebencian, jadi dia dikejar dan dibunuh dengan putus asa. Sebelum memasuki alam Tian Mai Suan, ketika Monian membuka mulutnya, seseorang keluar untuk marah, dan dia tahu bahwa Monian ada di dunia Tianyuan. Tentu tidak kurang. Bagaimana situasimu? Mengapa Anda memprovokasi begitu banyak orang? Monian bertanya. Sama seperti kamu, aku tidak beruntung dan bertemu dengan orang gila. Long Chen berkata dengan marah. Monian tiba-tiba tersipu, mengetahui bahwa Long Chen tidak percaya apa yang dia katakan, tetapi ketika dia berpikir bahwa Long Chen pasti tidak melakukan hal yang baik, semua orang berada di tempat yang sama, dan tidak ada yang berhak menertawakan orang lain. Oke, aku harus pergi, terus pergi ke bawah tanah untuk menemukan peluang milik garis keturunanku yang tak terbatas, jika aku menemukan sesuatu yang baik, aku akan menyimpannya untukmu. Monian berdiri dan berkata. Saat ini, dia baru saja mengalami pertempuran hebat dan paling membutuhkan istirahat, tetapi untuk menemukan kesempatan dari garis keturunan tanpa batas secepat mungkin, dia tidak berani menunda sedikitpun. Bawah tanah. Peluang garis keturunan Anda yang tak terbatas ada di bawah tanah. Long Chen bertanya. Itu tidak baik? Tuanku yang jahat berkata bahwa peluangku selalu tersembunyi, jadi aku hidup dalam kegelapan sepanjang hari. Monian berkata dengan wajah sedih. Hal yang paling menyebalkan adalah saya tidak memiliki petunjuk tentang peluang dari garis tanpa batas. Saya hanya tahu bahwa pasti ada harta yang tak terhitung jumlahnya di sekitar peluang yang tak terbatas, tetapi hanya mengandalkan petunjuk ini, mencoba menemukannya sama saja dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Apakah saya harus menyerahkan seluruh Tian Mai Suanjing? Petik 2. Berbicara tentang ini, Monian kesal untuk sementara waktu, kesulitannya terlalu besar. Di bawah tanah, tunggu sebentar, mungkin benda ini berguna untukmu. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia mengeluarkan rolet berburu harta karun. Ketika Monian melihat rolet berburu harta karun, matanya tegak. Jelas sekali, Monian, yang telah berurusan dengan harta semacam ini sepanjang hidupnya, melihat kegunaannya secara sekilas. Saudaraku yang baik, kamu benar-benar saudaraku, aku sangat membutuhkan benda ini. Monian mengambil rolet berburu harta karun, suaranya bergetar karena kegembiraan. Monian memiliki kekuatan supernatural khusus, dan dapat melakukan perjalanan bawah tanah untuk menemukan harta karun, tetapi bahkan jika Monian pandai mengamati angin dan air, dan mahir dalam jalur pembuluh darah bumi, dia masih dapat menilai apakah ada harta karun di dekatnya dari beberapa petunjuk. Tetapi bahkan jika dinilai ada harta karun, akan membutuhkan waktu tertentu untuk menemukannya secara akurat. Sekarang dia memiliki rolet pemburu harta karun ini, bisa dikatakan lebih kuat untuknya. Anda harus tahu bahwa rolet pemburu harta karun ini hanya bisa mengerahkan kekuatan terbesarnya di tangannya. Dia tidak hanya dapat secara akurat menemukan posisi harta karun dari fluktuasi rolet, tetapi dia bahkan dapat mengetahui bentuk dan atribut harta karun dari perubahan rune. Mendapatkan rolet berburu harta karun, Monian hampir memeluk longchen dan menciumnya. Karena kamu memiliki rolet berburu harta karun, kamu harus beristirahat selama setengah hari sebelum pergi. Jika tidak, dalam kondisimu saat ini, jika kamu menghadapi musuh yang kuat, kamu akan mati. Longchen mengingatkan. Hei, aku dikejar sebelumnya, itu kecerobohanku, aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Selain itu, di alam mendalam Tianmei ini, ada Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya dan monster merajalela. Anda lihat, bahwa Jiang Yuei sudah menjadi Kimai Heaven Sage. Kita juga harus mengumpulkan Tianmai secepat mungkin. Jika tidak, jika mereka mencapai alam Sage Surgawi 9 Meridian, saya khawatir tidak akan ada tempat bagi Anda dan saya di seluruh alam mendalam Tianmai, dan ketika saatnya tiba, mereka hanya dapat melihat orang lain mengambilnya. Kata Monian. Longchen mengangguk. Monian benar, kekuatan Jiang Yuei ini sangat menakutkan. Meskipun dia tidak melawannya, dia berdiri di depan Longchen dengan rasa penindasan yang kuat yang mencekik. Semakin kuatian Jiao, semakin kuatian My Dragon kita kondensasi, semakin berbahaya Monian dan Longchen sekarang. Monian dan Longchen saling menepuk bahu, dan setelah berkata hati-hati, Monian berlari pergi dan menghilang seketika. Longchen tidak terburu-buru, dia perlu melakukan beberapa penyesuaian, menemukan tempat tersembunyi, mengatur susunan hantu, dan mulai mengatur nafasnya. Dalam pertempuran ini, Longchen kelelahan. Kekuatan darah naga, darah ungu, darah tertinggi yang berwarna-warni, dan kekuatan bintang hampir habis. Ada terlalu banyak musuh, dan Monian tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat. Dapat dikatakan bahwa dia menanggung sebagian besar serangan. Mengandalkan fakta bahwa lawan memiliki banyak orang, dan melihat bahwa mereka berdua tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik, mereka dapat melakukan semua untuk membunuh tanpa khawatir. Untungnya, orang-orang ini sangat ingin menang dan menyerang dengan gila-gilaan. Akibatnya, lingkaran pertempuran sangat kecil, menyebabkan Longchen dan keduanya hanya menanggung serangan dari beberapa orang sekaligus, membentuk pertempuran roda. Jika kelompok orang ini tidak begitu tidak sabar, mereka akan menjauhkan diri satu sama lain, ratusan orang akan menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan mereka akan memadat bersama, Longchen dan Monian tidak akan mampu menahan bahkan satu gerakan. Tentu saja, orang-orang ini menyerang dengan sangat liar sehingga mereka benar-benar ingin menangkap mereka hidup-hidup, terutama musuh Longchen. Mereka tahu bahwa harta di tangan Longchen harus ditumpuk seperti gunung. Rumah harta karun. Gelombang keserakahan orang-orang ini menyelamatkan nyawa Longchen, tetapi pertempuran ini terlalu mendebarkan, baik Longchen maupun Monian memiliki beberapa ketakutan. Setelah melakukan semua persiapan, Longchen mulai tenang, perlahan menutup matanya, dan bintang-bintang muncul di sekelilingnya. Di antara banyak kekuatan, dia memprioritaskan pemulihan kekuatan bintang. Di satu sisi, itu karena kekuatan bintangnya adalah yang paling kuat. Kuat? Di sisi lain, pemulihan kekuatan bintang juga paling cepat. Berdengung. Lautan bintang perlahan muncul di belakang Longchen, tetapi yang mengejutkan Longchen, ada fluktuasi hebat dalam penglihatan bintangnya, dan pada saat yang sama, Longchen jelas merasakan bahwa energi bintang yang tak berujung mengalir ke arahnya. Kekuatan bintang ini sangat murni, yang belum pernah ditemui Longchen sebelumnya. Jika hanya murni, tidak masalah, lagi pula, ini adalah alam mendalam Tianmai. Namun, kekuatan bintang tidak datang dari sembilan langit, tetapi dari depan kanan Longchen. Pada saat itu, jantung Longchen berdetak kencang. Saya memiliki kesempatan untuk memadatkan energi naga Tianmai. 5.582 Bersemangat, sambil memulihkan kekuatan bintang-bintang, Longchen mengeluarkan sepotong kristal ungu dan melihat ke arah itu. Kristal ungu ini persis dengan mata langit kristal ungu. Sebelumnya, Longchen sibuk berburu harta karun, dan dia selalu menggunakan rolet berburu harta karun, jadi dia tidak pernah menggunakannya. Tuhanku! Ketika Longchen melihat ke depan melalui pupil langit kristal ungu, yang dia lihat adalah lautan bintang, dan dia gemetar karena kegembiraan. Itu adalah danau biru yang luas, dan saya tidak tahu bagaimana itu terbentuk. Permukaan danau sehalus cermin, namun di dalam danau terdapat lautan bintang. Itu seperti langit dunia, di mana Anda dapat melihat langit berbintang yang cerah, di atas danau, energi abadi mengalir, dan kekuatan surga bertahan, yang dapat dilihat dengan mata telanjang, dan hukum yang tak ada habisnya langit dan bumi beredar. Di sekitar danau, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya bercokol di sana, menyerap riak di permukaan danau. Seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan aura naga Tianmai, dan Long Chen menemukan bahwa ada bintang yang berkedip samar di aura naga Tianmai mereka. Pada saat itu, Long Chen tertegun. Bukankah lautan bintang ini hanya kesempatannya? Itu semua milikku, teriak Long Chen dengan penuh semangat. Long Chen mengedarkan kekuatan bintang-bintang dan dengan cepat memulihkan kekuatan fisiknya. Setelah beberapa jam, kekuatan bintang Long Chen pulih sekitar 80%, dan dia tidak tahan lagi, dan langsung pergi ke danau bintang. Sebelumnya, Qian Kun Ding memberitahunya bahwa jika dia ingin memadatkan energi naga Tianmai, dia harus menemukan kesempatannya sendiri. Dan Long Chen bertanya, apa peluang yang dimilikinya? Setidaknya biarkan dia memiliki arahan untuk bekerja keras, tetapi Qian Kun Ding mengatakan kepadanya bahwa ketika ada kesempatan, dia secara alami akan mengetahuinya. Sekarang, Long Chen mengerti arti dari Qian Kun Ding. Danau bintang ini adalah kesempatan baginya untuk memadatkan energi naga di langit, dan dia bisa yakin. Hanya saja, karena ini adalah kesempatannya, sangat aneh mengapa tidak ada niat untuk memanggilnya, dan dia tidak merasakan induksi apapun. Panggilan Long Chen berlari ke depan dengan cepat, dan dengan murid langit kecubung, dia melihat dari dekat, tetapi Long Chen terbang selama 3 jam penuh sebelum dia melihat tepi danau bintang. Danau bintang ini lebih besar dari yang dibayangkan Long Chen, dan terlihat tak berujung dengan mata telanjang. Pergilah, wilayah iblis surgawi, siapapun yang mendekat akan mati. Namun, sebelum Long Chen datang ke danau, fluktuasi ruang melanda, dan seseorang memasang pesona di sini untuk mencegat orang luar. Ledakan. Bagaimana Long Chen bisa terbiasa dengan kesalahannya? Aliansi iblis surgawi dan dia bukanlah teman atau musuh. Long Chen tidak membutuhkan keraguan sama sekali. Pesona ini baru saja digunakan oleh klan iblis langit untuk memperingatkan orang lain bahwa sudah ada master di sini. Jika ingin mendekati danau bintang, Anda harus berpindah tempat, agar pesona ini tidak kuat. Long Chen merobek penghalang sama saja dengan mengabaikan peringatan pihak lain dan menantang pihak lain. Keras manusia bodoh, kamu mencari kematian. Long Chen baru saja menerobos penghalang, ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan seorang pria kuat bersisik hitam dan penuh aura monster datang untuk membunuh Long Chen. Black Rock Nine Serenepiton. Anda benar-benar bergabung dengan aliansi setan langit. Long Chen tidak menyangka bahwa kelompok orang ini ternyata adalah keluarga Black Rock Nine Serenepiton yang pernah ditemui Long Chen sebelumnya. Black Rock Nine Serenepiton dulu berseteru dengan Long Chen, tetapi Black Rock Nine Serenepiton di depannya bukanlah makhluk rendahan yang dia temui saat itu. Para ahli dari keluarga Heian Nine Serenity Piton ini dapat menjaga tepi penghalang, yang berarti bahwa mereka hanyalah tentara yang berjaga, tetapi mereka telah memadatkan tiga energi naga di langit, dan energi serta darah mereka mencengangkan. Bodoh! Aku, klan Piton Serenity Sembilan Heian, telah menjadi anggota aliansi Iblis Surgawi sejak didirikan, dan aku akan bergabung dengan apapun namanya. Melihat Long Chen mengenali identitas mereka, salah satu dari mereka mau tidak mau ragu sejenak. Teriak dingin. Apapun yang kamu bicarakan dengannya, jika kamu berani mengabaikan peringatan dari klan Heian Nine Serenity Piton dan menghancurkan penghalang, itu akan dianggap sebagai provokasi dan membunuhnya. Seorang lelaki kuat dari keluarga Heian Nine Serenity Piton, dengan temperamen yang berapi-api, tidak berniat berhenti sama sekali. Memegang garpu baja, membawa angin yang bersiul, dia menusuk Long Chen. Uff! Long Chen mengambil langkah dan melewatinya. Kepala yang kuat dari Black Rock Nine Serenity Piton klan melambung ke langit. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana Long Chen melakukannya. Chen dengan tangan kosong dan tidak menggunakan senjata sama sekali. Mati! Long Chen membunuh pria kuat itu, dan orang kuat klan Black Rock Nine Serenity Piton lainnya terkejut dan marah, dan aura pembunuh mereka melonjak ke langit. Uff! Uff! Sosok Long Chen berkedip, cahaya guntur berkedip, dan orang-orang kuat dari klan Piton Serenity sembilan batu hitam semua membeku, dan lubang darah muncul di tengah alis semua orang. Ada pandangan tidak percaya di mata mereka, dan kemudian tubuh mereka perlahan jatuh ke tanah, dan kesadaran mereka jatuh ke dalam kegelapan. Cantik! Long Chen sangat memuji, kekuatan guntur Leilinger menjadi semakin kuat, dan pada saat ini, belati guntur kecil di ujung jarinya perlahan menghilang. Terima kasih kepada saudara Long Chen yang membongkar begitu banyak mayat. Leilinger sangat bersemangat saat mendengar pujian Long Chen. Selama ini, Long Chen terus membuang semua jenis mayat ke dalam ruang yang kacau. Semua kekuatan guntur yang dilepaskan oleh monster tingkat dewa ini ditelan olehnya, dan kekuatan mereka melonjak dengan gila-gilaan. Monster tingkat dewa ini telah mengalami malapetaka para dewa. Setelah pembaptisan malapetaka, ada tanda-tanda malapetaka di tubuh dan tulang mereka. Saat tanah hitam menelannya, tanda ini akan terlepas. Mereka bukan monster tipe guntur. Kekuatan guntur yang terkandung dalam tanda guntur tidak terlalu banyak, tetapi sangat murni. Setelah menyerap cukup tanda guntur, kekuatan guntur Leilinger telah mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan guntur menjadi lebih solid. Senjata guntur yang dipadatkannya memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Ledakan. Namun, pembunuhan anggota keluarga Black Rock Nine Sereniti Piton yang kuat itu segera menyebabkan keributan besar. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Long Chen dari arah Danau Bintang seperti air pasang. Pada saat ini, Long Chen telah melihat Danau Bintang, dan di Danau Bintang, Bintang tak berujung tiba-tiba bergoyang, seolah-olah juga melihat Long Chen. Pada saat itu, rasa keintiman dan panggilan yang kuat muncul di hati Long Chen. Melihat pembangkit tenaga dari keluarga Black Rock Nine Sereniti Piton yang sedang mandi di tepi Danau Bintang dan menyerap energi, niat membunuh Long Chen tiba-tiba meningkat. Sekelompok cacing kotor, kamu berani menodai Danau Bintang ini. Pergilah ke kematian. Berdengung. Long Chen membuka tangannya yang besar, dan cahaya ilahi menyala. Itu seperti putaran matahari yang mekar dari tangan Long Chen, dan nafas kehancuran menyapu sembilan langit dan sepuluh tempat. Ledakan. Long Chen mendorong dengan tangannya yang besar, dan bola cahaya besar meraung ke arah pembangkit tenaga listrik keluarga Black Rock Nine Sereniti Piton yang tak ada habisnya di depannya. Gelombang puff-puff. Langkah Long Chen terlalu cepat. Langkah berskala besar seperti itu selesai dalam sekejap. Orang-orang kuat dari Black Rock Nine Sereniti Piton klan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka terkena bola guntur dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Ledakan. Bola guntur menggelinding seperti meteorit, dan kemanapun ia lewat, semua daging dan darah berubah menjadi debu, membuatnya tak tertahankan. Ledakan. Dengan keras, bola guntur besar itu meledak, dan sesosok besar yang memegang garpu langit emas muncul. Pemilik garpu menghancurkan bola guntur dan meraung, keras manusia sialan, yang memberimu keberanian untuk menantang yang hebat. Patah. Sebelum dia selesai berteriak, sebuah tangan besar penuh bintang menamparkan wajahnya dengan keras. 5.583 Itu adalah orang bijak surgawi 5 Meridian yang kuat dengan aura luar biasa dan kekuatan yang menakutkan, jika tidak, dia tidak akan bisa menghancurkan bola guntur Longchen sama sekali. Orang ini sangat kuat, dan orang yang kuat seringkali sangat sombong. Dia menghancurkan bola guntur dengan garpu emas, ingin melihat siapa yang berani menantang klan Blackrock 9 Serenity Python. Namun, sebelum cahaya guntur menghilang, sebuah tangan besar menamparkan wajahnya dengan keras. Dari saat tangan muncul sampai ditampar, dia tidak merasakan bahaya apapun. Patah. Tangan besar bertabur bintang menghantam wajahnya, dan seluruh tubuhnya terlempar ke udara. Sekelompok orang kuat di belakangnya dihancurkan berkeping-keping olehnya, dan langsung hancur berkeping-keping. Panggilan. Dengan satu pukulan, Longchen melangkah ke dalam kehampaan, dan seperti kilatan petir, dia terbang menuju orang bijak surgawi 5 urat dari keluarga Blackrock 9 Serenity Python, dan pada saat yang sama tombak guntur muncul di tangannya. Berdengung. Guntur tombak muncul, guntur mengalir deras, dan rune guntur tak berujung berkumpul. Saat tombak guntur muncul, seluruh dunia bergetar, dan aura kehancuran mengubah warna alam semesta. Tombak jiwa guntur gila. Longchen berhenti minum, dan tombak panjang melonjak, menembus kehampaan. Ini adalah langkah yang sangat umum, tetapi sekarang kekuatan guntur leilinger yang ganas telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Gerakan biasa juga bisa meledak dengan kekuatan yang menghancurkan. Longchen pertama kali menggunakan tamparan yang tidak mengandung niat membunuh untuk mengusir sage surgawi lima urat dari klan Blackrock 9 Serenity Piton. Pukulan ini adalah jurus pembunuhan yang sesungguhnya. 9 Tebasan Darah Neter Petapa surga lima meridian dari klan Piton Serenity 9 Heian ditampar oleh Longchen, dan dia sangat marah sehingga dia tidak ingin melawan ketika dia melihat serangan Longchen. Gila! Ledakan! Tombak guntur bertabrakan dengan garpu langit penyangga emas, dan suara keras itu mengejutkan. Longchen mendengus dan mundur beberapa langkah, sementara Santo Surgawi lima urat dari klan Blackrock 9 Serenity Piton memuntahkan setegup darah. Longchen terkejut, dia juga seorang sage langit lima urat, sage langit lima urat dari klan Heian 9 Serenity Piton jauh lebih kuat daripada yang pernah dia dan Monian temui sebelumnya. Jelas Longchen memiliki keunggulan absolut, serangan kekuatan penuh ini masih belum bisa memukulnya dengan keras, tampaknya klan Piton Serenity 9 Batu Hitam tidak boleh diremehkan. Panggilan! Sayap guntur berkibar di belakang Longchen dan kedipan muncul di samping orang itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Panggilan! Pria itu ketakutan dan dia mengayunkan garpu emas di tangannya, ingin memberi dirinya kesempatan untuk bernapas. Namun, yang mengejutkannya adalah sosok Longchen menghilang saat dia menyerang dengan garpu langit emas. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu hanyalah bayangan dari Longchen. Tidak baik! Orang bijak surgawi 5 meridian dari Blackrock 9 Serenity Piton klan ketakutan dan baru saja akan bergerak. Uff! Thunderspear telah menembus punggungnya, memperlihatkan dada depannya. Sisiknya yang kokoh tidak bisa bertahan melawan Thunderspear sama sekali. Mati! Longchen mendengus dingin dan di atas tombak guntur, cahaya guntur bermekaran dan dengan keras, orang bijak surgawi 5 urat dari keluarga Blackrock 9 Serenity Piton dibunuh oleh Longchen. Ras manusia sialan, hari ini kamu harus membayar dengan darah. Longchen baru saja membunuh pria kuat itu, dan ada beberapa raungan. Segera setelah itu, lebih dari selusin nafas yang menakutkan datang, dan pada saat yang sama, lebih dari selusin orang suci surgawi berurat 5 bergegas dari arah Danau Bintang. Sial! Apakah aku akan takut padamu? Longchen sangat marah, dia akan memasuki Danau Bintang, tetapi kelompok pemuda yang tertegun ini mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Ledakan! Longchen juga menjadi kejam, menghadapi lebih dari selusin orang suci surgawi 5 urat, dia bergegas pergi dengan tombak guntur di tangannya. Boom-boom-boom! Lebih dari selusin pembangkit tenaga suci tingkat 5 meridian surgawi, tombak guntur Longchen memenuhi langit dengan guntur, tiba-tiba menerobos blokade mereka, dan membunuh satu orang. Namun, Longchen juga sangat menderita, dengan luka besar di punggungnya, dan pakaian pertempuran langit berbintang yang tak terkalahkan tidak bisa lagi memberinya perlindungan yang efektif di hadapan kekuatan dan mengerikan Wu Mai Tian Sheng. Berdengung! Tepat ketika Longchen hendak mendekati Danau Bintang, tiba-tiba ada gelombang besar di danau, dan ekor ular bersisik, seperti cambuk dewa, diikat ke arah Longchen. Di antara kekuatan ki dan darah yang menakutkan, energi naga dari enam pembuluh darah surgawi dapat terjerat secara samar. Sebelum satu pukulan pun dapat dilakukan, paksaan yang mengerikan telah membuat Longchen merasa tercekik. Enam Meridian Surga Sage Longchen kaget dan marah. Keluarga Blackrock Nine Serenity Python ini sebenarnya memiliki monster suci surgawi berurat enam. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kekuatan energi naga dari enam pembuluh darah surgawi telah sepenuhnya terintegrasi dengan darah, yang berarti bahwa orang ini sama sekali tidak hanya maju ke enam pembuluh darah. Seribu Perisai Guntur Menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, Longchen membentuk segel dengan tangannya, kekuatan guntur mengembun, dan perisai guntur muncul, dan saat perisai guntur muncul, itu langsung berlapis, membentuk ribuan perisai tipis perisai guntur. Boom-boom-boom. Tidak ada yang menyangka bahwa perisai guntur setipis kertas akan meledak satu demi satu, tetapi dengan setiap perisai hancur, kekuatan ekor ular dikonsumsi dengan cepat. Akhirnya, ketika 23 perisai tersisa, kekuatan pukulan ini habis, dan ekor ular tidak bisa lagi menembus satu langkah pun. Ledakan. Tiba-tiba danau bintang bergolak, dan sebuah kepala besar menerobos air. Itu adalah kepala ular piton raksasa, seperti gunung, dengan sepasang murid dingin menatap Longchen, dan tiba-tiba mulutnya terbuka lebar. Berdengung. Cahaya ilahi berdarah ditembakkan ke arah Longchen. Begitu cahaya ilahi muncul, Longchen segera merasakan ada sesuatu yang salah, sayap guntur bergetar, dan sosoknya langsung menghilang. Panggilan. Tanah di belakang Longchen ditembus oleh cahaya ilahi berwarna darah, dan suara keras meletus. Di atas tanah, sebuah lubang besar dengan diameter ribuan mil muncul. Tanah tidak berubah bentuk, tetapi semua yang ada di lubang itu diam. Lenyap. Ketika Longchen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan perasaan kesemutan di kulit kepalanya. Longchen telah melihat pukulan ini sebelumnya, dan kekuatan supernatural Xiaoyun termasuk pukulan ini. Itu adalah kekuatan pemusnahan. Di tengah, itu akan mati. Ras manusia sialan, bukankah kamu hanya menghindar? Pada saat ini, suara seorang wanita dingin datang, dan kemudian ular piton raksasa itu menghilang, dan seorang wanita berjubah hitam muncul di depan Longchen. Matanya adalah pupil vertikal, mereka terlihat sangat aneh dan menakutkan. Ketika ditatap oleh mereka, itu seperti berada di bawah taring ular berbisa, membuat bulu kuduk berdiri. Wanita itu menyingkirkan tubuhnya gelombang dan berubah menjadi bentuk manusia, berdiri di depan Longchen, menghalangi jalan Longchen. Wanita itu memiliki enam udara naga yang mengalir di sekujur tubuhnya, tetapi ada juga gelombang transparan yang mengikutinya. Jelas, dia sudah bersiap untuk memadatkan udara naga ketujuh. Tidak apa-apa jika kamu terlihat jelek, dan mulutmu sangat bau, kamu keluarga Heian 9 sereniti piton benar-benar tidak disukai. Longchen mencibir. Jelas, hal-hal hari ini tidak mungkin baik. Kekuatan guntur beredar di sekitar Longchen, membentuk rantai guntur. Perlahan dijelajahi ke lautan bintang. Laporkan namamu, aku Yantong tidak akan membunuh yang tidak dikenal. Wanita itu mengulurkan tangannya, dan pedang lebar sehitam tinta muncul di tangannya. Saat berbicara, puluhan juta orang kuat mengepung sisi ini, selain keluarga Heian Jiu-Yupiton, masih banyak ras lainnya. Namun, sebelum Longchen dapat menjawab, sebuah suara ganas datang, sialan Longchen, kamu yang membunuh seribu pedang, kemana kamu akan melarikan diri hari ini. 5.584 Dalam suara itu, ada niat membunuh yang kuat, dan setiap kata keluar dari sela-sela gigi. Longchen mencari reputasinya, dan kemudian menemukan wajah yang familiar. Orang itu tidak lain adalah Chen Feng dari Heavenly Demon dan Divine Phoenix Clan. Terakhir kali Longchen menjatuhkan batu bata dan merampok Golden Excalibur, dia dianggap sebagai aib seumur hidup dan bersumpah untuk membunuh Longchen untuk balas dendam. Melihat Longchen lagi sekarang, bola matanya hampir terbakar oleh api. Di belakangnya, dua wanita dari Heavenly Demon dan Divine Phoenix Clan juga memiliki mata jahat, seolah-olah mereka akan menelan Longchen hidup-hidup. Pada saat ini, Chen Feng juga seorang-orang suci surgawi 6 metli, dan kedua wanita itu juga telah maju ke orang suci surgawi 5 meridian. Kecepatan promosi mereka sangat luar biasa. Selain mereka bertiga, ada banyak orang kuat yang mengelilingi mereka. Orang-orang kuat ini berasal dari ras yang berbeda. Ada tujuh dari mereka di dalam wali surgawi berurat 6, dan ratusan wali surgawi berurat 5. Saat ini, Longchen telah jatuh ke dalam pengepungan kematian. Longchen, dia yang dikatakan Brother Hou Yang, yang meminta kita untuk berhati-hati. Ketika dia mendengar kata-kata Chen Feng, mata Yantong dari klan Heian 9 sereniti piton berkedip tak percaya. Itu benar, itu dia. Orang ini sangat berbahaya, licik, dan ahli dalam serangan diam-diam dan melarikan diri. Namun, hari ini, dia tidak memiliki kesempatan lagi. Perhatian semua orang, tidak peduli tindakan apa yang dia lakukan, segera serang dan bunuh dia dengan seluruh kekuatanmu, dan sama sekali tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Chen Feng telah mengalami kekuatan segel penghancur, dan memperingatkan semua orang. Berdengung. Mengikuti peringatan Chen Feng, semua orang mengeluarkan senjata mereka. Kekuatan takdir yang menakutkan mengunci Long Chen pada saat yang bersamaan. Selama Long Chen berperilaku curiga, mereka akan meledak dengan sekuat tenaga dan tidak pernah menggunakan senjata ajaib untuk Long Chen. Peluang. Namun, di hadapan begitu banyak kunci orang, Long Chen tidak menunjukkan kelainan apapun, kekuatan guntur beredar di sekujur tubuhnya, bintang-bintang bergetar, dan dia hanya memandang semua orang dengan sangat dingin. Saya mendengar bahwa Anda adalah keturunan dari sembilan bintang, tetapi apakah itu benar? Yan Tong memandang Long Chen dengan dingin. Bagaimana menurutmu? Long Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata dengan tenang. Pada saat ini, dia diam-diam melewati rantai guntur, dan perlahan-lahan menyelidiki kekuatan bintang dari bawah bumi ke danau bintang. Semua orang bingung dengan kekuatan gunturnya, dan tidak memperhatikan trik kecil Long Chen ini. Pewaris sembilan bintang, ketika Yan Tong menyebutkan namanya, banyak orang di lapangan berseru. Apakah dia benar-benar keturunan sembilan bintang? Dikenal sebagai petarung terkuat di sembilan langit dan sepuluh tempat. Hanya bercanda, jika dia benar-benar keturunan sembilan bintang, sudah berapa lama sejak dia bahkan tidak memadatkan Tian Mai Dragon Qi. Bukankah itu palsu? Untuk sementara, banyak orang membicarakannya. Meskipun mereka pada dasarnya adalah monster yang disegel di zaman kuno, mereka semua pernah mendengar tentang keturunan sembilan bintang, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Mendengar kata ini sekarang, melihat Long Chen lagi, tampaknya citra Long Chen jauh lebih buruk daripada keberadaan legendaris yang tak terkalahkan. Meskipun kekuatan guntur Long Chen mencengangkan, tetapi karena dia tidak memiliki berkah dari energi naga Tian Mai, dia tidak dapat menggunakan kekuatan surga, jadi ancaman bagi mereka sangat kecil. Orang ini sangat kuat, dan dia dapat menembus blokade selusin dari kita bahkan tanpa memadatkan satu pun Tian Mai Dragon Qi. Jika Tian Mai Dragon Qi kental, itu akan menjadi lebih serius. Mungkin, dia benar-benar keturunan dari sembilan bintang, kata seorang pria kuat dari keluarga Black Rock 9 Serenity Python. Tarik ke bawah, Python Heian Jiuyu Anda tidak terlalu kuat, tetapi Anda pandai meletakkan emas di wajah Anda. Jika Anda kalah, Anda kalah. Mengapa Anda ingin menaikkan nilai orang lain? Dengan cara ini Anda dapat menyelamatkan diri dari rasa malu, bukan? Pada saat ini, suara aneh datang. Kamu, orang kuat dari klan Black Rock 9 Serenity Python sangat marah. Apa yang kamu? Kamu Black Rock 9 Serenity Python pada awalnya adalah sekelompok ras yang lebih rendah, jika bukan karena Yan Tong yang menjadi pelayan senior Brotter Ho Yang. Kamu klan Heian 9 Serenity Python, apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara? Di sini. Petik 2. Suara Yin Dan yang terdengar lagi, dan orang yang berbicara adalah seorang wanita jelek dengan dahi besar dan dagu lancip, wajah sebesar piring, dengan rambut halus tumbuh di atasnya, mata seperti lonceng tembaga, dan dia bisa jadi. Terlihat saat berbicara dua baris gigi yang tidak beraturan dan agak kuning. Saya tidak tahu ras seperti apa wanita ini, tetapi dia memiliki enam urat langit yang melilit tubuhnya, dan dia juga seorang bijak surgawi enam urat. Dan dalam nadanya, ada rasa cemburu yang kuat, dan nada menghina itu hanya untuk menutupi kecemburuan di hatinya. Long Chen memandang Yan Tong, lalu ke wanita itu, dengan ekspresi aneh di wajahnya, siapa dia? Anda dapat mendengar petunjuk dalam beberapa kata. Jelas, keluarga Black Rock Nine Serenity Piton adalah bagian bawah aliansi setan langit dan tidak diterima. Pada generasi ini, Yan Tong yang jenius muncul, dan Yan Tong dihargai oleh Hou yang itu dan menjadi pelayan. Namun, pelayan mungkin adalah kata yang menghina, dan itu mungkin bukan pelayan yang sebenarnya. Sangat mungkin ada semacam pengikut. Keluarga Heian Nine Serenity Piton telah berkembang karena Yan Tong, dan telah melepaskan diri dari belenggu lapisan bawah dan memasuki lapisan atas. Wanita yang sangat jelek ini seharusnya memandang rendah keluarga Heian Jiu-Yu Piton dari lubuk hatinya, sekarang dia menemukan kesempatan untuk mempermalukan Yan Tong bersama dengan mengejek orang itu. Mendengar kata-kata wanita itu, wajah Yan Tong tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan wajah muram. Scarlet Moon, apakah kamu sengaja menyatakan perang denganku? Mendeklarasikan perang adalah mendeklarasikan perang, ada apa? Kamu jalang? Aku sudah lama tidak menyukaimu, kamu cacing rendahan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk disukai oleh kakak senior Ho Yang. Wanita bernama Scarlet Moon maju selangkah, melambaikan tangannya, dan tubuhnya membengkak, seperti gorilla, memegang dua kapak seukuran meja, menunjuk ke Yan Tong dan meraung. Scarlet Moon sangat marah, dan orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka ingin membuju pertarungan, tetapi mereka tahu bahwa kedua klan memiliki permusuhan untuk waktu yang lama, dan Scarlet Moon sangat provokatif. Menonton dari samping, Heian Jiuyupiton paling benci dimarahi sebagai cacing, Yan Tong berkata dengan dingin, kamu adalah babi gemuk berambut hitam, bau, bodoh dan sombong, dan kamu bernama Scarlet Moon. Bagaimana kamu bisa terlihat seperti babi suci? Bulan. Diprovokasi dan dilecehkan oleh Scarlet Moon, Yan Tong tidak mudah diprovokasi. Dia membalas secara langsung ketika pihak lain menyerangnya secara pribadi, dan setiap kata tanpa ampun memperlihatkan bekas luka Scarlet Moon. Apapun rasnya, selama itu perempuan, tidak ada yang tidak mencintai kecantikan, apalagi kebanyakan ras yang harus melangkah kerana Kaisar Gelombang akan terpengaruh oleh konsep estetika dari ras manusia. Yan Tong berpenampilan rata-rata dan tidak dianggap cantik sama sekali, tetapi dibandingkan dengan Qi Yui, dia langsung terlihat sangat tampan. Scarlet Yue sangat sarkasma oleh Yan Tong sehingga dia langsung berteriak dengan marah, tetapi pada saat ini, Long Chen berbicara. Kamu salah? Siapa bilang dia sama sekali tidak terlihat seperti bulan? Namun, ketika Long Chen membuka mulutnya, semua orang membeku, dan kemudian Long Chen melanjutkan. Apakah kalian semua buta? Tidak bisakah kamu melihat wajah besar itu? Hahaha. Begitu Long Chen mengatakan ini, banyak orang tidak bisa menahan tawa, terutama pembangkit tenaga listrik dari Blackrock 9 Serenity Python Clan. Mati. Scarlet Moon sangat marah, melihat Long Chen berani memprovokasi dia, dia meraum dengan marah, menembus langit dengan kapak perang di tangannya, dan menebas ke arah Long Chen. 5585. Scarlet Moon menyerang dengan berani dan kejam, seperti Fajra Wanita, menerkam Long Chen, kapak besar menembus udara, merobek alam semesta. Jika kamu bisa menangkapku dengan tiga kapak dan bertahan, aku akan mengakui bahwa kamu adalah keturunan dari sembilan bintang. Scarlet Moon meraum. Apakah aku, Long Chen, adalah keturunan dari sembilan bintang, sepertinya kamu tidak perlu mengakuinya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Long Chen, Huluo Pingyang, diintimidasi oleh anjing, dan saya merasa malu dengan Anda sampah kecil. Lupakan saja, siapa yang belum bernasib buruk, tunggu saja, ketika saya, Long Chen, memadatkan energi naga Tianmei, maka saya akan membiarkan Anda melihat betapa kuatnya pria itu. Long Chen berkata dengan ringan. Dia ingin lari, ayo tembak bersama. Chen Feng segera melihat ada yang tidak beres, dan yang pertama menyerang, cahaya dewa ditembakkan ke arah Long Chen. Di saat yang sama, serangan Yan Tong dan orang kuat lainnya juga terbunuh hampir bersamaan. Jelas, mereka dia telah mencegah Long Chen melarikan diri. Aku, Long Chen, ingin pergi, siapa yang bisa menghentikanku? Sidik jari Long Chen berubah, dan tiba-tiba tanah di bawah kakinya meledak, diikuti oleh bunga air yang terbungkus bintang, mekar dengan cepat. Bum-bum-bum. Semua serangan bertabrakan dengan semburan air, dan ekspresi semua orang berubah pada saat itu. Serangan mereka mendarat di semprotan air, dan semprotan air meledak, dan sosok Long Chen turun dengan cepat. Ledakan. Ledakan mengguncang langit, dan Long Chen memanfaatkan semprotan untuk melawan dan jatuh ke dalam lubang yang dalam di bawah kakinya. Lubang yang dalam sudah terisi air danau. Ledakan dia sampai mati di bawah bumi. Seseorang meraung. Bum-bum-bum. Semua jenis serangan menghantam tanah, debu beterbangan, air memercik, tanah terpotong menjadi lubang yang dalam puluhan ribu mil jauhnya, tetapi Long Chen telah menghilang. Tidak ada fluktuasi spasial, dia tidak bisa melarikan diri, cari dengan cepat. Melihat Long Chen menghilang, sekelompok orang cemas dan mencari dengan cepat, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Long Chen. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dengan kekuatan guntur, Long Chen mengirimkan kekuatan bintang-bintang di sepanjang tanah ke danau di kejauhan. Ketika kekuatan bintang menembus ke dalam danau, Long Chen segera merasakan kekuatan bintang yang luas dan tak terbatas. Selama dia diberi cukup waktu, dia bisa mengendalikan danau. Namun, dia tidak punya banyak waktu, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan bintang untuk membuat air danau membentuk lubang besar di bawah kakinya dan membangun lorong bawah tanah. Ketika Scarlet Moon menyerangnya, Long Chen mengerahkan kekuatan air danau untuk membentuk percikan, bukan untuk menahan serangan mereka, tetapi untuk mengulur waktu penyangga untuk memasuki lorong dengan mulus. Danau itu sendiri mengandung kekuatan bintang, dan di bawah bimbingan kekuatan bintang Long Chen, kekuatan yang mencengangkan meletus, dan Long Chen berhasil memasuki lorong bawah tanah. Saat dia memasuki saluran, Long Chen merasa seperti ikan di dalam air, seperti kilatan petir di dalam air, bergegas menuju ke dalaman danau. Ketika sekelompok orang ini masih menyerang bumi dengan gila-gilaan, Long Chen sudah melarikan diri. Uff! Di danau, Long Chen memuntahkan setegup darah. Meskipun dia mendapat kesempatan, akibat dari begitu banyak orang kuat yang menyerang pada saat yang sama masih menghancurkan tulangnya, dan organ dalamnya juga pecah. Dapat dikatakan bahwa pelarian kali ini berbahaya. Sekelompok sampah kecil, kamu menungguku. Long Chen kesal. Jika dia juga seorang petapa surgawi dari enam meridian, bagaimana mungkin mereka berhak untuk menjadi sombong? Pada saat yang sama, Long Chen juga penuh kewaspadaan. Dia menemukan bahwa alam suci surgawi mungkin merupakan daerah aliran sungai di era ini. Sebelumnya, kaisar dewa kelas satu yang ditemui Long Chen di dunia luar sudah begitu kuat hingga mencekik. Sudah cukup untuk menyaingi kaisar dewa peringkat pertama dari dunia luar. Adapun keberadaan yang menakutkan seperti Fan Tiande dan Li Changgeng, fluktuasi Tianmai Dragon Ki mereka lebih solid dan kuat daripada Chen Feng, Yan Tong, Scarlet Moon dan lainnya. Itu juga merupakan energi naga dari Tianmai, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sangat berbeda. Setelah sekian lama mengamati, ia menemukan bahwa Tianmai ini tidak hanya mengandung kekuatan keberuntungan, tetapi juga kekuatan takdir. Kekuatan, kekuatan hukum, atribut lima elemen, dan kekuatan lainnya sepertinya mengandung beberapa hal yang tidak jelas. Di alam ini, Tianmai Dragon Ki sebagian orang adalah sedotan, sedangkan Tianmai Dragon Ki sebagian orang adalah kawat baja. Hal yang paling menakutkan adalah energi naga beberapa orang dari satu urat langit dibentuk oleh kondensasi ribuan kabel baja. Di masa lalu, itu semudah memotong melon dan sayuran untuk tantangan lompat katak Long Chen, tapi sekarang, apalagi melompat, dia tidak bisa mengalahkan Liu Mai Tian Sheng. Jika ini adalah generasi baru kaisar, Long Chen tidak memiliki keberanian untuk menantang sama sekali. Jelas, standar level pembangkit tenaga listrik generasi lama sama sekali tidak sesuai untuk generasi mereka. Berdengung. Long Chen bergegas maju di danau, dan tiba-tiba ancaman mematikan menghantamnya. Rambut Long Chen meledak, dan rambutnya berdiri tegak. Pada saat itu, dia tampak ditatap oleh sekelompok binatang prasejarah. Ancaman kematian memenuhi hati Long Chen dalam sekejap, dan Long Chen terkejut. Ada keberadaan mengerikan yang tersembunyi di tengah danau. Pada saat yang sama, Long Chen merasakan panggilan yang kuat, dan Long Chen merasa kagum. Ada sesuatu yang aneh di tengah danau ini. Kekuatan bintang Long Chen secara bertahap bergabung dengan air danau, dan Long Chen menemukan bahwa air danau tidak hanya mengandung kekuatan bintang, tetapi juga mengandung kekuatan jahat. Kedua kekuatan itu terjerat satu sama lain dan saling membatasi. Ketika mereka terjerat, mereka menghasilkan kekuatan isap yang kuat, dengan panik menyerap energi dunia. Danau bintang ini seperti susunan pengumpul roh yang sangat besar, mengumpulkan energi dunia yang tak ada habisnya di sini, itulah sebabnya begitu banyak orang kuat berhenti berburu harta karun dan memilih untuk berlatih di sekitar danau bintang ini. Namun, semakin jauh Anda dari pantai, kekuatan jahat akan semakin kuat, membuat jiwa Anda bergetar. Tidak heran jika semua orang tetap berada di tepi danau daripada pergi ke tengah danau, karena pantai adalah tempat terbaik untuk melatih daratan. Saat ini, Long Chen tidak ingin berlatih lagi gelombang niat pemanggilan yang kuat dan keinginan membunuh yang menakutkan membuatnya penuh rasa ingin tahu tentang area tengah danau. Long Chen tidak peduli dengan penyembuhan, kekuatan bintang-bintang terbuka, dan dia melaju ke depan. Danau itu terlalu besar, dan Long Chen berlari kencang selama satu jam. Dia tidak bisa melihat pantai, tapi dia masih belum mencapai area tengah. Pada saat ini, niat membunuh yang ganas dan niat peringatan menyerang, tampaknya makhluk yang menakutkan telah menemukannya dan memperingatkannya. Namun, penghancuran kehendak semacam ini tidak hanya gagal membuat Long Chen mengalah, tetapi membuat Long Chen semakin penasaran dan bersikeras untuk mencari tahu. Namun, semakin dia bergerak maju, niat membunuh yang ganas telah terkondensasi menjadi substansi, kehampaan mulai berubah warna, dan area hitam pekat muncul di danau seperti bintang. Menghadapi niat membunuh yang ganas, Long Chen terjun ke dalamnya tanpa ragu-ragu, begitu dia memasuki area hitam. Berdengung. Gelombang air bergetar, dan Long Chen benar-benar memasuki dimensi yang berbeda. Segera setelah itu, Long Chen melihat pemandangan yang mengejutkannya. 5.586 Di ruang alien dengan radius ribuan mil, seorang wanita memancarkan cahaya bintang dan memegang pedang bintang menembus kepala iblis. Setan itu memiliki sayap di punggungnya, tanduk di kepalanya, dan enam lengan seperti kaki laba-laba, menusuk ke dalam tubuh wanita itu dengan ganas, dan racun hitam itu merusak tubuhnya. Ketika Long Chen memasuki ruang alien, wanita yang menatap iblis itu menatap Long Chen dengan senyum di bibirnya. Melihat adegan ini, Long Chen langsung mengenali bahwa wanita itu adalah keturunan dari sembilan bintang. Bahkan tanpa memikirkannya, dia memegang tombak petir dan menikam iblis itu. Ledakan. Namun, sebelum Long Chen mendekat, sayap iblis itu bergetar, dan tombak petir di tangan Long Chen meledak. Long Chen ngeri. Penerus bintang sembilan telah menahannya, tetapi Long Chen masih tidak bisa menembus pertahanan dasarnya. Apa level monster ini? Tanpa diduga, ratusan juta tahun kemudian, garis keturunan bintang sembilan telah jatuh ke titik ini. Tampaknya sejak kematian master bintang, garis keturunan bintang sembilan telah habis. Warna. Suaranya dingin dan dalam, setiap kata memiliki rasa berdarah, setiap suku kata seperti nada yang mengancam jiwa, penuh dengan keganasan dan haus darah, bahkan dengan keberanian Long Chen, mendengarkan suaranya, mau tidak mau rasakan jiwaku bergetar, itu adalah suara yang sangat menakutkan. Namun, setelah mendengar ejekan monster itu, Long Chen langsung menjadi marah. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi monster yang terperangkap, itu akan sia-sia. Namun, tepat ketika Long Chen ragu-ragu untuk memperkosanya, keturunan bintang sembilan itu mengirimkan pemikiran ilahi. Jangan terburu-buru melakukannya, itu adalah kaisar dewa kelas sembilan. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat menembus cahaya pelindung yang dibentuk oleh mahkota kaisar berdarahnya. Kaisar Dewa Kelas Sembilan Jantung Long Chen berdetak kencang, monster ini ternyata adalah kaisar dewa kelas sembilan. Apalagi dia masih kaisar dewa kelas sembilan di era kekacauan, tidak heran dia begitu menakutkan. Feng Xinyu pernah mengatakan di awal bahwa pembangkit tenaga kaisar dewa pada zaman itu dapat memadatkan mahkota-mahkota dewa, yang merupakan simbol pembangkit tenaga kaisar dewa. Namun, setelah perang kekacauan besar, langit dan bumi berubah, dan orang tidak dapat meletakkan mahkota dewa di luar, mereka hanya dapat meletakkannya di tubuh mereka. Tapi Long Chen tidak melihat mahkota dewa monster itu keluar, itu karena telah bertarung melawan pewaris perempuan bintang sembilan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan mahkota dewa telah menjadi sangat lemah, darinya tak menjadi tak terlihat untuk mengurangi konsumsi. Namun, kekuatan mahkota tak terlihat ini pun bisa membuat Long Chen muntah darah, yang membuat Long Chen semakin ngeri. Dia adalah lalat jahat heksagonal dari klan iblis luar angkasa, eksistensi tingkat umum dari iblis ekstrateritorial, dan mereka adalah orang-orang yang telah membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Saya bertarung dengan satu, terlibat dalam turbulensi ruang dan waktu, mengalir di celah ruang dan waktu, dan akhirnya jatuh di sini. Kekuatannya di atasku, aku tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya, jadi aku hanya bisa bertahan dan mencegahnya menyebabkan kerusakan pada dunia. Saya menggunakan Natal Singhai saya untuk berubah menjadi danau, menarik kekuatan bintang-bintang di langit untuk menahannya, tetapi sesekali, seseorang akan datang untuk menyerap kekuatan danau, yang sangat merusak kekuatan saya. Tapi kali ini, daya yang diserap lebih banyak dan lebih cepat, saya hampir tidak bisa bertahan lagi, tetapi Anda ada di sini. Meskipun Anda belum dewasa dan masih sangat lemah, saya percaya bahwa setiap keturunan bintang sembilan adalah pria yang sangat kuat, Anda pasti punya cara, tapi jangan khawatir, tenang. Kata prajurit wanita bintang sembilan. Suaranya sangat lembut, seperti seorang saudari yang lembut yang menyemangati adik laki-lakinya, dan dia sangat baik. Longchen awalnya marah, tetapi ketika dia mendengar suaranya, dia segera menjadi tenang. Dia tahu bahwa setiap kali dia berkata di mulutnya, seseorang akan menyerap kekuatan danau. Itu harus menjadi pembukaan alam mendalam Tianmai. Berlatih dengan kekuatan surga. Lautan bintang kelahirannya, jika dia ingin menarik kekuatan bintang-bintang, itu akan menarik kekuatan langit bersama-sama, sehingga kekuatan menakjubkan langit di danau bintang menarik begitu banyak orang. Tapi kali ini, karena terlalu banyak orang yang datang dan mereka terlalu kuat, mereka dikonsumsi dengan sangat cepat, yang menyebabkan kekuatannya melemah dengan cepat, menunjukkan tanda-tanda tidak mampu mengendalikan lawan. Tidakkah menurutmu orang yang selemah semut ini akan membantumu? Lalat jahat bertanduk enam memandang Long Chen, dan suaranya penuh sarkasme. Meskipun tidak bisa mendengar percakapan antara keduanya, itu sangat cerdas dan secara kasar bisa menebak apa yang akan dikomunikasikan keduanya. Long Chen memandangi Lalat jahat bertanduk enam. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada dua benjolan berdarah di dahi pria ini, yang terlihat seperti mata Lalat. Tidak heran mereka memiliki nama seperti itu. Yang disebut segi enam mengacu pada enam lengannya yang seperti kaki laba-laba, dan ujung depan lengannya seperti tanduk tajam. Long Chen memandangi Lalat jahat bertanduk enam ke atas dan ke bawah, memperhatikan setiap detail. Mata tajam Long Chen membuat Lalat jahat bertanduk enam merasa tidak nyaman. Namun, saat ini, dia dan prajurit wanita bintang sembilan saling mengontrol titik vital satu sama lain, dan kekuatan mereka dikendalikan oleh pihak lain, jadi tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Kepala Long Chen berputar dengan cepat. Dia mencari kelemahan monster ini, memikirkannya dengan satu pukulan, tetapi yang paling penting adalah membunuh monster ini sambil menjaga nyawa prajurit wanita bintang sembilan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, selama kamu bisa membunuhnya, semuanya sepadan. Prajurit wanita bintang sembilan berkata kepada Long Chen. Apa nilainya? Adikku, yang seperti peri, bisa mati dengan monster jelek seperti itu. Percayalah, aku akhirnya akan menemukan jalan, kata Long Chen. Ketika Long Chen mengatakan ini, prajurit wanita bintang sembilan itu terkejut sesaat, dan kemudian senyum muncul di wajahnya. Sejak saya lahir, saya telah bertarung di seluruh dunia, dan tidak ada yang pernah memuji saya. Terima kasih, bahkan jika aku mati, aku bisa beristirahat dengan tenang. Long Chen tertegun. Legenda mengatakan bahwa keturunan sembilan bintang ditarik dan orang gila pertempuran alami. Mendengarkan nadanya, dia mulai berkelahi ke segala arah ketika dia masih sangat muda. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas dirinya? Namun, pasti merepotkan untuk menanyakan pertanyaan ini saat ini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang rahasia keturunan sembilan bintang, Anda hanya bisa menunggu sampai Anda menyelamatkannya. Berdengung. Pada saat ini, penghalang mereka bergetar, dan seluruh danau bintang mulai melonjak dengan liar. Itu tidak baik, mereka telah menyerap terlalu banyak kekuatan, peson aku menunjukkan tanda-tanda tidak seimbang, aku tidak dapat menahannya lagi, adik, sudah terlambat, temukan cara untuk membunuhnya, dan tinggalkan aku sendiri. Jiuxing prajurit wanita dengan cemas berbicara kepada Long Chen. Long Chen juga melihatnya, dan dia sangat cemas, tetapi jika dia membunuh monster ini, dia akan mati bersamanya, dan Long Chen tidak bisa melakukannya. Boom-boom-boom. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara keras di ruang yang kacau, dan Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Pada saat ini, Kuali Kiankun, Kuali Tulang Naga Siiwe, Kuali Yauyue, dan Segel Fantian meninggalkan Bea Cukai pada saat yang bersamaan. Gelombang wow-wow-wow, ini monster dari era kekacauan, bung, biarkan aku meretasnya sampai mati. Petik 2. Bulan jahat lunas baru saja pulih, menatap lalat jahat heksagonal seperti serigala lapar, dan berteriak dengan penuh semangat. Itu hidup dan terperangkap, mengapa kamu tidak menggunakan kutukan darah jiwa surgawi untuk memperbaikinya menjadi boneka? Kata Kian Kunding. Patah. Mendengar kata-kata Kian Kunding, Long Chen dengan bersemangat menamparkan pahannya, dan seluruh orang itu melompat, sangat bodoh, mengapa dia tidak memikirkan langkah ini? Kian Kunding secara khusus menyebutkan yang hidup, karena yang hidup lebih mudah menggunakan kutukan darah jiwa surgawi, dan kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi. Hei, hei. Pada saat ini, Long Chen berjalan menuju lalat jahat heksagonal selangkah demi selangkah, dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Sabar, kamu akan segera sembuh. 5.587 Kuali Kian Kun, bulan jahat tulang naga, Kuali Yao Yue, dan Fantian Yin semuanya terbangun, dan Long Chen berjalan menuju lalat jahat heksagonal dengan seringai di wajahnya penuh percaya diri. Bodoh, tahukah kamu di depanku, kamu hanyalah seekor semut, seberapa besar gelombang yang bisa kamu buat. Menghadapi cibiran Long Chen, lalat jahat bertanduk enam itu mencibir, sama sekali tidak peduli dengan Long Chen. Taruh di matamu. Karena kultifasi Long Chen terlalu rendah, dan kekuatan bintang-bintang bahkan lebih lemah, ia telah menyentuh dasar Long Chen dalam tabrakan tadi, dan ia tidak percaya bahwa Long Chen dapat melakukan apa saja untuk itu. Namun, ia juga sangat berhati-hati, memfokuskan seluruh pikirannya pada prajurit wanita. Itu tidak takut pada Long Chen, tetapi takut padanya. Sekalipun berada dalam keunggulan absolut saat ini, ia dapat segera kembali, tetapi semakin banyak saat ini, semakin berhati-hati. Menurut pendapatnya, Long Chen hanya dapat mengganggu paling banyak, selama stabil, itu akan menang. Lalat besar bodoh, apa menurutmu aku mempermainkanmu? Anda salah? Gunakan kekuatan terkuat Anda untuk memenuhi cobaan Tuan Ketiga Anda, Long. Teriak Long Chen. Bodoh. Lalat jahat bertanduk enam mencibir. Semakin banyak Long Chen mengatakan ini, semakin dia mengungkap pikiran Long Chen. Diakini bahwa Long Chen sedang bermain trik dan ingin memenangkan kesempatan bagi wanita itu. Bocah berkepala besar, kamu di sini. Long Chen tiba-tiba menjerit aneh, menginjak hampaan, dan bergegas menuju lalat jahat bertanduk enam seperti sambaran petir. Mati. Melihat Long Chen langsung menabraknya tanpa ragu-ragu, lalat jahat bertanduk enam mendengus dingin, sayapnya sedikit bergetar, dan riak transparan muncul. Riak ini lebih menakutkan dari sebelumnya. Jika terkena, Long Chen mungkin langsung terbunuh. Panggilan. Namun, saat Long Chen hendak terkena riak, sosok Long Chen menghilang seketika. Apa? Lalat jahat bertanduk enam dan wanita itu terkejut pada saat yang sama, tak satupun dari mereka melihat dengan jelas bagaimana Long Chen menghilang. Aku pukul. Ketika riak menyapu kekosongan, sosok Long Chen sudah muncul di belakang lalat jahat bertanduk enam. Di atas batu bata, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala dan menghancurkan kepalanya dengan keras. Ledakan. Terjadi ledakan yang mengejutkan, dan kekuatan yang dahsyat menyebabkan seluruh danau naik dengan cepat, menyemburkan kolom air setebal ribuan mil, langsung ke langit. Aku akan pergi, hit ini menyenangkan. Teriak Long Chen dengan penuh semangat. Setelah terbangun, Tian Fan Yin diberkati dengan kekuatan Rune. Kekuatan pukulan ini bisa membelah gunung dan menghancurkan gunung. Long Chen bahkan khawatir itu akan meledakan kepala orang ini sekaligus. Namun, jelas bahwa kekhawatiran Long Chen tidak diperlukan. Segel penghancur surga menghantam kepala lalat jahat bertanduk enam, dan itu bergetar hebat, sementara pedang panjang yang dimasukkan ke kepalanya bergetar untuk beberapa saat. Pedang menarik. Teriak Long Chen. Wanita itu terkejut, jika dia menghunus pedang panjang itu, dia tidak akan bisa lagi menahannya, hanya ketika dia ragu-ragu. Berdengung. Pisau panjang jahat hitam muncul. Ini benar-benar tinta. Bulan jahat lunas muncul secara otomatis dan menusuk pedang panjang. Kapan? Ujung tulang naga si Iwe mengenai ujung pedang dengan tepat, dan pedang panjang itu langsung terguncang, sedangkan ujung tulang naga si Iwe menusuk kepala lalat jahat bertanduk enam. Satu kemajuan dan satu kemunduran, pertukaran selesai dalam sekejap. Wanita itu terkejut, dia tidak menyangka Long Chen akan memiliki cara seperti itu. Ah! Ketika bulan jahat lunas menembus kepalanya, lalat jahat bertanduk enam mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, sayapnya tiba-tiba terbuka, dan energi iblis yang menakutkan naik dengan cepat. Ah! Adikmu, di depan Tuan Ketiga Long, jika itu naga, kamu harus melingkar, dan jika itu harimau, kamu berbaring. Long Chen membuka tangannya yang besar, sebuah rune berdarah muncul, dan segel yang menghancurkan langit bergetar, melepaskan diri dari kepala lalat jahat bertanduk enam, dan sebuah lubang berdarah di foto di tempat aslinya. Patah! Tangan besar Long Chen tepat mengenai posisi itu, dan rune berdarah itu langsung melebur menjadi daging dan darahnya. Pada saat itu, tubuh lalat jahat bertanduk enam tiba-tiba menjadi kaku. Reptil sialan, kamu masih ingin memperbudaku, mati. Lalat jahat bertanduk enam jatuh ke dalam kegilaan sesaat, dan rune tak berujung di sekujur tubuhnya menyala. Melihat pemandangan ini, wanita itu menggertakkan giginya dan hendak bergegas ke depan. Tidak, serahkan padaku. Long Chen buru-buru mengirim transmisi suara padanya, dan kemudian mencibir pada lalat jahat heksagonal, kamu tidak bisa lepas dari hal-hal yang disukai Tuan Ketiga Long, jadi patuhi bonekaku. Uff! Tiba-tiba, tulang naga Siye Yue mundur dari kepala lalat jahat bertanduk enam. Berdengung. Bulan jahat tulang naga, segel Fantian, dan Kuali Yao Yue, mereka berbentuk, pin, mengelilingi Long Chen dan lalat jahat heksagonal. Ledakan. Tanpa pengekangan ke El Evil Moon, lalat jahat bertanduk enam itu sepertinya membuka segelnya dalam sekejap, dan kekuatan mengamuknya meningkat dengan cepat. Gelombang air yang dahsyat mengalir dari tengah danau ke tepi danau dalam sekejap mata. Seru banyak orang, mencoba melarikan diri, sudah terlambat, dan mereka ditelan oleh danau dalam sekejap. Uff! Uff! Saat mereka ditelan oleh danau, tubuh mereka langsung hancur, dan darah mereka mewarnai danau menjadi merah cerah. Awalnya ada banyak orang kuat yang tinggal di sekitar danau bintang, tetapi sekarang setelah air pasang berlalu, hanya orang kuat di atas tingkat orang suci surga Wiwumai yang memenuhi syarat untuk menyelamatkan hidup mereka, dan sisanya semua terbunuh. Apa yang sedang terjadi? Beberapa orang yang selamat berteriak ketakutan. Awalnya, ada lebih dari 20 juta orang kuat dalam kekuatan mereka, tetapi setelah air pasang berlalu, kurang dari 100 yang selamat. Danau bintang berubah menjadi danau darah dalam sekejap, tetapi di danau berwarna darah, darah dengan cepat menggumpal, dan tiba-tiba menyatu menjadi aliran, mengalir deras ke tengah danau. Danau, yang semerah darah barusan, langsung menjadi jernih kembali, kembali ke tampilan aslinya, seolah-olah semuanya adalah ilusi. Di tengah danau, darah tak berujung mengalir, dan dengan panik mengalir ke tubuh lalat jahat heksagonal. Krone tak berujung di tubuhnya menyala, dan auranya melonjak gila-gilaan, seperti iblis kacau yang akan dihidupkan kembali dengan darah penuh. Namun, melihat lalat jahat heksagonal semakin kuat dan kuat, Long Chen tidak terburu-buru sama sekali. Semakin kuat iblisnya, semakin bahagia Long Chen. Ledakan. Long Chen menekan kepala lalat jahat bertanduk enam dengan tangannya yang besar, dan kekuatan jiwa disuntikkan ke dalam jiwanya dengan gila-gilaan. Meskipun lalat jahat bertanduk enam adalah kaisar kelas sembilan, jiwa telah dikonsumsi selama ratusan juta tahun dan telah bobrok. Dapat dikatakan bahwa jiwa adalah kelemahan terbesarnya, itulah sebabnya Long Chen percaya diri untuk menerimanya sebagai boneka. KKK Lalat jahat bertanduk enam bergetar di mana-mana gelombang sayapnya sedikit bergetar, dan enam lengannya yang seperti tanduk bergetar perlahan, seolah-olah bisa menembus segel Long Chen kapan saja. Darah tak berujung di sekitarnya masih mengalir ke tubuhnya terus-menerus. Saat sinar darah terakhir tersedot ke dalam tubuhnya, rune tak berujung di sekitarnya menyala seperti matahari. Bersalju Long Chen melihat bahwa waktunya sudah matang, dan dengan teriakan nyaring, bulan jahat lunas, kuali bulan iblis, dan segel terbalik bersinar pada saat yang sama, dan aliran rune yang tak berujung membentuk ribuan rantai, membungkus lalat jahat heksagonal dengan berat. Masih selangkah lagi. Teriak Long Chen. Berdengung. Tiba-tiba, kuali kiankun muncul di atas kepala Long Chen, dan kecemerlangannya jatuh kembali. 5588 Kecemerlangan ilahi dari kuali kiankun tidak langsung bersinar pada lalat jahat bersudut 6, tetapi pada segel fantian, bulan jahat tulang naga dan kuali yaoyue. Kalian bertiga benar-benar yin. Meskipun kiankun dinghidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi ketiga orang itu karena ketidakberdayaan mereka. Mereka bertiga mengunci lalat jahat heksagonal, tetapi mereka tidak bekerja keras, hanya menunggu untuk menyerang. Jangan membuat masalah, hanya kekuatan sucimu yang bisa menahan kekuatan jahatnya, jika tidak, usaha kita akan sia-sia. Tulang naga si iwe berdali. Kuali kiankun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, kekuatan sucinya memang merupakan kekuatan terkuat untuk menahannya. Namun, jika Dragonborn si iwe, yaoyue ding dan fantianyin menembak dengan seluruh kekuatan mereka, mereka juga bisa langsung memenjarakan mereka, tapi ketiga orang ini semua menunggunya. yaoyue ding dan fantianyin sangat sederhana, jangan dipikirkan, itu pasti ide naga gu si iwe. Berdengung. Begitu kualdron kiankun bergerak, lalat jahat heksagonal tidak bisa bergerak untuk sesaat. Kekuatan jiwa Longchen meledak dengan kekuatan penuh, dan jiwa busuk dari lalat jahat heksagonal langsung terbunuh. Pada saat yang sama, jejak jiwa sangat tercetak. Kutukan darah jiwa surgawi ini hanya dapat mengendalikan boneka mati, sehingga perlu membunuh jiwanya. Namun, ketika jiwa terbunuh, langsung menanamkan jejak jiwa adalah cara termudah untuk berhasil. Setelah jejak jiwa Longchen dicetak, tubuh lalat jahat bertanduk enam tetap diam untuk waktu yang lama. Pada saat itu, Longchen sangat gugup, menunggu penghakiman takdir. Berdengung. Setelah setengah batang dupa, tubuh lalat jahat bertanduk enam bergetar sedikit, diikuti oleh sebuah rune, yang menyala dari antara alisnya. Kesuksesan. Longchen tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat pemandangan ini. Ketika rune menyala, dia memiliki hubungan jiwa dengan boneka itu, dan lalat jahat heksagonal akan sepenuhnya berada di bawah komandonya. Itu, dikendalikan, prajurit wanita bintang sembilan melihat adegan ini, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Longchen, seseorang yang bahkan tidak memadatkan energi naga Tian Mai, sebenarnya menyegel iblis kekacauan dari tingkat kaisar dewa kelas sembilan. Bahkan dia terpana dengan operasi ini. Bang-bang. Longchen menepuk lalat jahat heksagonal dengan tangannya yang besar, kepala yang kuat, sentuhan yang kokoh, dan kekuatan kekerasan membuat Longchen menari dengan gembira. Lalat jahat heksagonal menyerap esensi darah dalam jumlah besar, memperkuat tubuhnya yang membusuk, dan menyembuhkan luka yang tertusuk. Dengan itu, Longchen merasa penuh percaya diri. Kakak, bagaimana lukamu? Longchen tiba-tiba melihat seorang prajurit wanita pucat dengan mata yang mengejutkan, dan merasa malu untuk beberapa saat, dan buru-buru bertanya. Aku. Aku baik-baik saja, kamu luar biasa, ini pertama kalinya aku melihat sembilan bintang memiliki banyak arti. Wanita itu menatap Longchen, keterkejutan di matanya masih belum hilang. Ngomong-ngomong, namaku Sing Yi, siapa namamu? Kata wanita itu. Nama saya Longchen, Anda lebih tua dari saya. Saya akan memanggil Anda Sister King secara langsung. Anda bisa memanggil saya Longchen. Sebagai keturunan dari sembilan bintang, Longchen dapat merasakan keintiman yang kuat di tubuhnya. Sing Yi menganggup dan berkata, kamu adalah keturunan yang sangat istimewa dari sembilan bintang, berbeda dari kami, senang bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, Saudari King, bagaimana lukamu? Bisakah itu pulih? Longchen bertanya. Sing Yi berkata, saya telah diracuni oleh lalat jahat bertanduk enam terlalu lama. Meskipun saya tidak bisa mati, sangat sulit untuk pulih. Jika tidak ada keracunan, saya bisa langsung mengambil kembali kekuatan danau bintang. Meski tidak bisa disembuhkan, setidaknya 30% kekuatannya bisa dipulihkan. Tetapi karena saya diracuni, dan air danau telah tercemar oleh darah jahat, saya tidak dapat mendaur ulangnya, sekarang terserah Anda untuk menggunakannya untuk membantu Anda berlatih. Petik 2. Maksudmu, Longchen terkejut. Air danau ini diubah oleh kekuatan asliku. Jika Anda bisa menyerapnya, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Jika Anda tidak bisa menyerapnya, itu hanya akan sia-sia. Kata Sing Yi. Mungkin aku bisa menemukan cara untuk memurnikan air danau, dan kemudian kamu bisa menyerapnya setelah pemurnian, bisakah kamu pulih? Kata Longchen. King Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada waktu, lihat. Longchen memperhatikan bahwa di beberapa titik, danau bintang mulai naik, dan bintang-bintang perlahan meninggalkan danau dan melayang ke langit. Kekuatan kami berasal dari bintang-bintang, dan sekarang saya tidak bisa lagi mengendalikannya. Dari manapun mereka berasal, mereka akan kembali. Jadi, jika Anda bisa menyerapnya, seraplah dengan cepat, jika tidak, mereka akan segera menghilang. Kata Sing Yi. Kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada Saudari King karena telah mewujudkannya. Kata Longchen, situasinya mendesak, dan Longchen tidak bertindak terlalu sok. Kamu bisa menyerapnya dengan tenang, dan aku akan membantumu melindungi hukum. Sing Yi menganggup dan berkata, tidak perlu, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di alam mendalam vena surgawi ini, dan Anda dapat dengan mudah menemukan tempat yang cocok untuk kultivasi dan pemulihan Anda. Perubahan di dunia akan datang, dan Anda perlu pulih dengan cepat dan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Kuali Qian Kun berbicara. Ketika Sing Yi melihat Qian Kun Ding, pupil matanya tiba-tiba menyusut, karena sebelumnya, semua perhatiannya terfokus pada lalat jahat heksagonal, dan sekarang dia dapat dengan jelas melihat penampilan Qian Kun Ding. Kamu, kamu, adalah. Suara King Yi bergetar, dia tidak bisa mempercayai matanya, jelas dia mengenali identitas Qian Kun Ding. Pergilah, Longchen memiliki kemampuan perlindungan diri yang cukup. Kata Qian Kun Ding. Menekan keterkejutan di hatinya, Sing Yi membungku dengan hormat ke Kuali Qian Kun, lalu menganggup ke Longchen, memberi isyarat padanya untuk berhati-hati, sosok itu berkedip, cahaya bintang bergetar, dan sosok itu menghilang seketika. Sing Yi menghilang, dan Kuali Qian Kun, bulan jahat tulang naga, segel Fantian, Kuali Yao Yue, dan lalat jahat heksagonal semuanya disingkirkan oleh Longchen. Mengambil nafas dalam-dalam, Longchen membuat segel dengan tangannya, dan secara langsung memanggil penglihatan Laut Bintang. Laut Bintang menyelimuti Danau Bintang, dan kekuatan di antara keduanya langsung cocok dan bergabung menjadi satu. Ledakan. Pada saat itu, Longchen langsung menjadi penguasa Danau Bintang. Pada saat itu, Longchen langsung menguasai kekuatan ribuan kali lebih besar dari miliknya. Penglihatan. Sialan Longchen, ternyata itu kamu. Pada saat ini, Chen Feng, Yan Tong, Scarlet Moon, dan lainnya muncul. Ketika mereka melihat Longchen, mata mereka menjadi merah. Gelombang ternyata mereka semua bercocok tanam di tepi pantai, dan ombak yang tiba-tiba langsung membunuh rekan mereka. Mereka kaget, marah, dan takut, tetapi rasa ingin tahu mereka mendorong mereka untuk melihat apa yang terjadi. Jadi mereka menggigit peluru dan menuju ke tengah Danau. Mereka ketakutan di sepanjang jalan, tetapi ketika mereka melihat Longchen, mereka semua meraung dan membunuhnya. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, mereka selalu percaya bahwa Longchen pasti menggunakan semacam langkah buruk untuk membunuh begitu banyak dari mereka. Sekelompok semut, berani sombong di depan Tuan Ketiga Mulong. Biarkan Anda melihatnya hari ini. Longchen tersenyum muram, dan hendak mengirimkan lalat jahat bertanduk enam. Jangan membuat masalah, bagaimana kamu bisa membunuh ayam dengan palu godam. Serap kekuatan bintangmu dengan ketenangan pikiran, Ling Er, saatnya menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Kata Kian Kunding. Berdengung. Kuali Yao Yue muncul, dengan rune mengalir di sekujur tubuhnya, bersinar terang, dan seluruh tubuhnya menjadi transparan. Tiba-tiba membesar dengan cepat, dan langsung menuju Chen Feng dan yang lainnya. 5589. Ledakan. Senjata Chen Feng dan yang lainnya menebas Kuali Yao Yue, dan terdengar ledakan keras, dan orang-orang serta senjata mereka terhempas oleh kejutan itu. Longchen tercengang, kapan Kuali Yao Yue menjadi begitu kuat. Anda tahu, Kuali Yao Yue dalam keadaan ilusi saat ini, namun masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Berdengung. Kuali Yao Yue mengguncang mereka ke udara tanpa henti, dan tubuh Kuali itu masih mengembang dengan cepat, menyelimuti seluruh danau bintang dalam sekejap. Kakak Longchen, kamu bisa menyerapnya dengan tenang, aku akan membantumu memblokir semua musuh. Kata Yao Ling Er dengan percaya diri. Boom-boom-boom. Pada saat ini, Chen Feng, Yan Tong, Scarlet Moon dan lainnya yang terlempar kaget dan marah, dan menyerang tubuh Yao Ling Er dengan panik. Namun, tubuh transparan Yao Ling Er membentuk pesona, dan setiap kali mereka menyerang, mereka hanya bisa mengeluarkan riak, yang tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Tidak hanya pembangkit tenaga dari klan Iblis Langit, tetapi juga pembangkit tenaga listrik lainnya menyerang Kuali Yao Yue dengan panik, tetapi Kuali Yao Yue masih stabil seperti batu. Longchen terkejut dan senang, Yao Ling Er sangat kuat, belum lagi Fan Tian Yin, Dragon Bone Si Yue, dan Qian Kun Kualdron. Namun saat ini, mengumpulkan kekuatan bintang masih penting. Longchen menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan danau bintang dengan sebuah visi. Danau ini mengandung kekuatan bintang-bintang di Xing Yi yang tidak bisa disiasiakan. Weng berdengung. Ketika Longchen menarik kekuatan bintang-bintang ini ke dalam tubuhnya, tiba-tiba dunia bergetar, dan Longchen merasakan kekuatan takdir yang sangat besar, yang dengan panik mengalir ke arahnya. Melihat pemandangan ini, Longchen sangat gembira, jadi dia ingin menarik kekuatan takdir ke dalam tubuhnya, dan menggunakan kekuatan takdir untuk mengumpulkan energi naga Tian Mai. Jangan menyerap ki takdir itu, itu hanya akan menjadi bebanmu, sekarang kamu dapat menyerap kekuatan bintang dengan ketenangan pikiran. Kata Qian Kun Ding. Mengapa? Longchen bingung. Pada saat ini, menyerap kekuatan bintang-bintang dan kekuatan takdir mengalir masuk, memadatkan energi naga dari pembuluh darah langit dapat dikatakan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, tetapi tripod Qian Kun benar-benar membuatnya menyerah untuk memadatkan energi naga dari urat langit. Di mana ada begitu banyak mengapa, seraplah dengan tenang, dan kamu akan mengerti setelah beberapa saat. Qian Kun Ding berkata dengan marah. Longchen tidak punya pilihan selain mengikuti apa yang dikatakan Qian Kun Ding, untuk menyerap kekuatan bintang di danau bintang dengan ketenangan pikiran, dan langsung melindungi kekuatan takdir dari dunia luar. Air danau dan pandangan Longchen tentang lautan bintang benar-benar tumpang tindih, dan mereka telah menyelesaikan fusi. Yang membuat Longchen merasa aneh adalah danau bintang ini mengandung kekuatan bintang yang tak ada habisnya, yang sama sekali di luar kendalinya. Ini juga sangat sulit untuk dikendalikan. Tetapi setelah penggabungan danau bintang dan penglihatan, Longchen menemukan bahwa danau bintang tampak sangat kecil di depan penglihatan laut bintang, dan tidak perlu upaya apapun untuk visi laut bintang untuk telanlah. Kekuatan bintang-bintang di danau bintang juga sangat lembut, semuanya di bawah perintah Longchen, dan kekuatan mereka perlahan melebur menjadi bintang. Berdengung. Pada saat ini, lautan bintang di dantian Longchen mengalami perubahan besar. Setiap bintang dikelilingi oleh lapisan uap air, seperti cincin dewa warna-warni yang membungkusnya. Longchen tertegun. Dia tidak menyangka bahwa perubahan seperti itu akan terjadi setelah fusi. Bintang-bintang dikelilingi oleh uap air. Pada saat itu, Longchen tiba-tiba menemukan bahwa bintang-bintang tampaknya diberkahi dengan kekuatan yang aneh. Longchen tidak melakukan apa-apa, hanya dia menunggu fusi otomatis mereka. Bagaimanapun, Yao Yue Ding melindunginya, jadi dia tidak terburu-buru. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dengan penyerapan Longchen, area danau bintang terus menyusut, dan jangkauan perlindungan Yao Yue Ding juga terus menyusut. Namun serangan dari luar tidak pernah berhenti. Melihat jangkauan kuali Yao Yue yang menyusut, mereka berpikir bahwa kekuatan kuali Yao Yue tidak mencukupi dan menunjukkan tanda-tanda melemah, jadi mereka menyerang dengan lebih gegabuh. Puluhan ribu orang kuat menyerang kuali Yao Yue dengan panik, tetapi bagian dalam kuali Yao Yue damai. Longchen menutup matanya dan duduk bersila di lautan bintang, diam-diam menyaksikan perubahan bintang di dantiannya. Dengan kekuatan semakin banyak bintang memasuki dantian Longchen melalui penglihatan, lautan bintang di dantian Longchen dipenuhi dengan uap air berkabut, dan setiap bintang, setelah dibasahi oleh uap air, tampak agak aneh kekuasaan dibiarkan. Satu jam, dua jam, saat jam ketiga berlalu, danau tak berujung itu benar-benar menghilang. Kuali Yao Yue akhirnya menyusut hingga radius 100 mil, menjaga Longchen dengan kuat di dalamnya, tidak peduli bagaimana dunia luar menyerang, dia selalu melindungi Longchen agar tidak diganggu. Berdengung. Pada saat ini, lautan bintang di dantian Longchen tiba-tiba bergetar, dan napas dihembuskan dari bintang yang lembab pada saat yang bersamaan. 1 miliar 80 juta bintang memuntahkan 1 miliar 80 juta aura. Ketika dia melihat aura itu, bola mata Longchen akan menonjol. Setiap bintang mengeluarkan nafas naga, itu benar, itu adalah nafas naga Tian Mai, tetapi saat ini, mereka belum menyerap kekuatan takdir, jadi mereka tidak bisa disebut nafas naga Tian Mai. 1 miliar 80 juta Tian Mai Dragon Qi. Longchen tertegun. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa Kuali Qian Kun tidak membiarkannya mengabaikan kekuatan takdir dari dunia luar dan menyerap kekuatan bintang dengan ketenangan pikiran. Ternyata sudah tahu akan seperti ini. Namun, meskipun ada banyak energi naga di pembuluh darah langit ini, itu terlalu lemah, sangat lemah sehingga bisa menghempaskan mereka dengan sekali tarikan nafas. Berdengung. Tiba-tiba, energi naga Tian Mai ini menghilang dari dantian Longchen dan muncul dalam penglihatan dunia luar. Ketika energi naga Tian Mai ini muncul dalam penglihatan, pembangkit tenaga listrik yang dengan panik menyerang Kuali Yao Yue tiba-tiba berhenti. Mereka merasa ada yang tidak beres, karena pada saat itu, mereka tiba-tiba kehilangan kekuatan untuk mengendalikan takdir. Pada saat yang sama, energi naga Tian Mai di sekitar mereka juga menghilang. Ledakan. Namun, sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi, kehampaan itu runtuh, dan kekuatan hisap yang keras membuat kulit kepala mereka tergelitik untuk beberapa saat, dan mereka bergegas keluar tanpa berpikir. Ledakan. Mereka baru saja melarikan diri, dan pusaran dengan radius ratusan juta mil terbentuk antara langit dan bumi. Pada saat itu, semua energi antara langit dan bumi mengalir ke lautan bintang Longchen. Berdengung. Energi naga dari pembulu darah surgawi melonjak melawan angin, membentuk naga raksasa. Mereka dengan gila-gilaan melahap energi antara langit dan bumi, dan sisik tumbuh dari tubuh mulus mereka. Nafas mereka menjadi semakin kuat dan semakin keras. Apa itu? Ketika mereka melihat ratusan juta bayangan naga bergejolak di lautan debu dan bintang naga, semua orang tercengang. Bahkan dengan pengetahuan mereka, mereka belum pernah melihat fenomena yang begitu mengerikan. Semua kekuatan langit dan bumi telah dikuras olehnya. Aku tidak bisa memanggil Tian Mai Dragon Qi lagi. Apa yang dia lakukan? Untuk sesaat, banyak orang berteriak ngeri gelombang tanpa restu dari Tian Mai Dragon Qi. Mereka sangat ketakutan. Berdengung. Lautan bintang di atas kepala Longchen sudah menyusut, tetapi karena kemunculan naga raksasa itu, ia mulai tumbuh dengan gila-gilaan, hampir menutupi seluruh langit. Rasa penindasan yang mengerikan membuat orang putus asa. Tembak dan bunuh dia. Melihat ada yang tidak beres, Chen Feng bertukar pandang dengan Yan Tong dan Scarlet Moon. Pada saat ini, Kuali Yao Yue telah menghilang di beberapa titik, dan bergegas menuju Longchen dengan kaki di atas kehampaan. Ledakan. Sebaliknya, sebelum mereka bisa mendekati Longchen, terdengar ledakan, dan miliaran bayangan naga di langit menghilang, diikuti oleh gelombang udara yang dahsyat, dan mereka bertiga langsung dikejutkan oleh gelombang udara yang dahsyat. Dan darah mereka muncrat dengan liar, dan terbang keluar. Orang-orang tercengang. Ketika mereka melihat Longchen lagi setelah ledakan itu, mereka semua tampak kusam dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Satu Nadi, Orang Suci Surgawi. 5.590 Sosok naga raksasa yang tak berujung akhirnya bergabung menjadi satu, membentuk aura naga vena langit, yang berkeliaran bolak-balik di belakang Longchen. Namun, tidak seperti Tian Mai Dragon ke orang lain, ia sangat lemah, panjangnya hanya tiga kaki, dan sepertinya masih di bawah umur. Dibandingkan dengan naga raksasa lain yang ukurannya berkisar dari ratusan mil, hingga ribuan mil, atau bahkan puluhan ribu mil, Heavenly Dragon Ki Longchen sangat kecil. Tapi Tian Mai Dragon Ki ini benar-benar berbeda dari Tian Mai Dragon Ki yang telah dilihat semua orang. Itu dikelilingi oleh bintang-bintang, bersinar dengan warna seperti mimpi. Saat berenang di belakang Longchen, dunia sunyi, dan semua orang suaranya hilang. Hahaha. Longchen mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, melihat ke atas ke langit dan tertawa keras, aku juga punya Tian Mai Dragon Ki. Satu miliar bintang membiarkan satu miliar kinaga, dan kinaga menyatu menjadi satu untuk membentuk kinaga Tian Mai ini, nafas debu naga, yang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat ini. Dengan munculnya Tian Mai Dragon Ki, perasaan bahwa dunia terkendali, semuanya lahir dengan satu pikiran, dan alam semesta dihancurkan dengan satu pikiran, tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pada saat ini, Longchen menyadari bahwa dia telah memadatkan kinaga Tian Mai eksklusif dari sembilan bintang. Mungkin, itu bisa disebut Star Dragon Ki. Lompatan kualitatif sama sekali berbeda dari masa lalu. Terlibat dalam pertempuran besar, tetapi menghasilkan energi naga kecil dari langit, bermain trik, itu tidak akan mengubah nasibmu terbunuh. Berdengung. Beberapa orang tidak percaya pada kejahatan, seorang pria jangkung seperti menara besi, memegang tombak besi panjang, dikelilingi oleh enam urat langit dan energi naga, melangkah maju dalam satu langkah, dan telah tiba di depan Longchen, membawa tombak Shen Wei tertinggi, langsung menuju ke alis Longchen. Itu adalah petapa surga enam meridian yang kuat, dan dia tidak tahu dari ras mana dia berasal. Dia tidak memiliki keluhan dengan Longchen, tetapi danau bintang mengamuk dan membunuh semua anggota klannya. Tubuh Longchen. Liu Mai Tian Sheng ini adalah pengetahuan paling sengit saat dia menembak. Dia bertaruh pada kekuatan terkuat dalam hidupnya, dan tombaknya seperti kilat, dan dia langsung menikam Longchen di depannya. Berdengung. Namun, ketika tombak yang membawa angin dan guntur ini menusuk tiga kaki di depan Longchen, ia tidak bisa bergerak lagi, hanya melayang di udara. Apa? Orang-orang ngeri, karena mereka melihat Longchen, dari awal sampai akhir, dia tidak bergerak, dan dia bahkan tidak bergerak, dan dia bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya. Longchen menatap tombak panjang itu dengan dingin. Saat ini, tombak panjang itu hanya berjarak tiga kaki darinya, dan terus bergetar. Itu jelas kuat, tapi tidak bisa lagi maju setengah poin. Ekspresi pemilik tombak juga berubah saat ini. Dia melihat ke ujung pistol dengan ngeri, dan melihat lapisan film sebening kristal di ruang di depan ujung pistol. Itu setipis sayap jangkrik, tembus cahaya, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat samar-samar berkelap-kelip di dalamnya. Jika dia tidak cukup dekat, dia tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Longchen melihat pemandangan di depannya, dan hatinya penuh kejutan, energi naga dari langit dapat berkomunikasi dengan dunia, dan kekuatan bintang-bintang dapat digerakkan dengan pikiran, lahir dari hati, perasaan ini, sangat bagus. Ledakan Tiba-tiba, Tianmai Dragon Qi di belakang Longchen sedikit bergetar, dan tiba-tiba ruang di depan Longchen meledak, dan kekuatan dahsyat langsung menghancurkan tombak pria itu. Uff! Pria kuat itu langsung dihancurkan menjadi saringan oleh pecahan tombaknya, berdarah dan berdarah, dan terbang terbalik. Tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Untuk sementara, semua orang terkejut, tidak ada yang melihat serangan Longchen, orang bijak surgawi enam urat yang menakutkan dikalahkan seperti ini, seberapa kuat Longchen saat ini. Chen Feng, Yantong, Xing Yue dan lainnya melihat ada yang tidak beres, jadi mereka kabur. Ingin pergi. Seringai muncul di sudut mulut Longchen, di mana kesombongan yang kamu gunakan untuk memblokir Lao Su sebelumnya. Longchen mengulurkan satu tangan perlahan, dan ketika dia mengulurkan tangannya, energi naga Tianmai perlahan menempel di lengannya, dan jari telunjuknya terulur, menunjuk ke mereka bertiga. Ketika Longchen menunjuk ke arah mereka bertiga, mereka bertiga tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar, tubuh mereka sedingin es, dan ancaman kematian yang kuat langsung menyelimuti mereka. Panggilan. Melihat situasinya tidak baik, mereka langsung berpisah dan terbang ke tiga arah yang berbeda. Mereka bertiga juga dianggap pintar, mengetahui bahwa jika Longchen menyerang, dia hanya dapat menyerang salah satu dari mereka, dan setelah menyerang salah satu dari mereka, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang yang lain, jadi tergantung siapa yang tidak beruntung. Berdengung. Tiba-tiba, jari-jari Longchen sedikit gemetar, dan Tianmai Dragon Key yang melingkari lengannya tiba-tiba menyala, dan panah bintang ditembakkan di sepanjang jari Longchen. Tidak. Scarlet Moon yang berlari liar di kejauhan tidak menyangka akan sangat sial sehingga dia menjadi sasaran Longchen. Dengan raungan, dia menebas di belakangnya dengan dua kapak. Ledakan. Kapaknya secara akurat menebas panah bintang Longchen, tetapi saat berikutnya, dia dan kapak gandanya meledak, dan area di mana dia berada membentuk zona vakum dengan radius ratusan mil. Berdengung. Gelembung air muncul di sana. Di dalam gelembung air, bintang yang tak terhitung jumlahnya terlihat beredar. Gelembung air dengan cepat mengembang dan pecah. Gaya tarik yang kuat membentuk pusaran raksasa, seperti mulut iblis, dengan rakus melahap semua yang ada di dunia. Saat melihat pemandangan ini, Chen Feng dan Yantong, yang masih berlari mati-matian, ketakutan setengah mati. Kekuatan Scarlet Moon bahkan tidak mendekati kekuatan mereka. Pukulannya dengan seluruh kekuatannya menghantam panah bintang-bintang, tetapi gagal menimbulkan riak. Inilah yang membuat mereka merasa paling putus asa. Kekuatan Long Chen telah melampaui pemahaman dan kognisi mereka. Ini adalah kekuatan mengerikan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini adalah Tian Mai Dragon Ki eksklusif untuk sembilan bintang dan satu vena. Bukankah ini terlalu kuat? Setelah satu pukulan, Long Chen sendiri tertegun. Setelah Long Chen memiliki Tian Mai Dragon Ki, dia tahu bahwa kekuatan bintang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia tahu bahwa dia bisa membunuh lawan dengan satu pukulan gelombang tapi dia tidak menyangka kekuatan pukulan ini cukup untuk membunuh lawan puluhan kali. Jangan sia-siakan kekuatan bintang-bintang. Itu adalah sumber Tian Mai Anda sekarang. Sebelum tumbuh dewasa, akan sangat sulit untuk pulih. Qian Kun Ding mengingatkan. Long Chen juga menemukan bahwa setelah pukulan itu, aura Tian Mai Dragon Ki jelas lebih lemah. Awalnya, Long Chen ingin membunuh dua orang lainnya bersama-sama di udara, tetapi sekarang dia harus melepaskannya. Namun, melihat Chen Feng dan Yan Tong yang berlari dengan liar, Long Chen sedikit kesal, dan tiba-tiba berdiri, bintang-bintang mengalir di tangannya, dan masing-masing menuding mereka berdua. Tidak. Keduanya berteriak ketakutan, dan Chen Feng sangat ketakutan sehingga diam muntah dan pipis, dan berlari ke bawah, dan ditarik keluar dari benda mengambang panjang di belakangnya. Sialan, jika aku tidak bisa mengalahkanmu sampai mati, aku bisa menakutimu sampai mati. Melihat pemandangan ini, Long Chen mengambil kembali telapak tangannya dengan puas. Ketika dia melihat sekeliling, semua orang sudah melarikan diri. Hanya ada Long Chen yang tersisa di Danau Kering yang besar itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.